assalamualaikum guys baru datang dari pertemuan revitalisasi kader sosial ya kita lanjut membuat orderan buru-buru nih guys ayo kita membuat orderan dulu sebenarnya hari ini tuh pertemuan tapi saya lupa saya terima orderan akhirnya saya menemukan melakukan pertemuan dulu langsung sekarang kita cus mengerjakan dua orderan guys hari ini sosial solo dan onde-onde mochi sebelumnya kita ganti baju dulu cuci tangan cuci kaki nah sudah ganti baju cuci tangan cuci kaki kita siapkan dapingnya dulu guys ini berupa es degan selase ini daping saya guys penyemangat saya ya jadi ini es degan semuanya terpakai selase dan jeruk nipis ini so agar guys guys semuanya seger guys kita siapkan dulu isi sosial solonya dulu ya guys ini Alhamdulillah kok saya ada persediaan ya nah ini ini isi sosial sosial solonya ya biarkan pada suhu ruang dulu nah sementara ini kita biarkan pada suhu ruang kita kita membuat isi kulitnya dulu tes kulit sosial solonya karena ini telurnya kecil-kecil jadi saya kasih empat putih telur kalau ukuran telurnya besar ya kita kasih tiga titil setengah sedang setengah sendok makan tambah lagi terus nanti kalau kurang ya kita tambah lagi ya ini resepnya sudah pernah saya share nanti resepnya saya bagi di kolom deskripsi linknya ya tambahkan sedikit minyak ya guys ini tadi barusan beli harganya menggiling guys selangit harganya minyak sekarang mahal ini 45 jadi 43 coba kemarin saya tuh 35 tuh saya anggap mahal bakulan harganya tetap gas tapi bahannya mahal ini kira-kira ya kita beli berapa sendok gitu ya 3 sendok makan lah udah cukup ini baru kita saring kita saring ya guys nah ini kita biarkan sebelum kita cetak ini kita biarkan beberapa saat ya kurang lebih setengah jam nah sementara ini menunggu setengah jam kita membuat adonan kulit undi-undinya kita saatnya membuat ini guys tepung hehehe membuat kulit undi-undinya ya kita siapkan tepung ketan ini saya membuat satu resep jadi satu resepnya tuh setengah kilo atau 500 gram tepung ketan ya kita buka dulu seperti biasa kita manfaatkan ini kemasan dari plastik ini ya guys ya buat alas ketika kita mau eh selesai ketika kita selesai dikirim diri dulu gas seperti ini kemudian tambahkan tepung gas kalau satu resep setelah itu kita beli ini mesina juga tipe nah pertanyaannya mesin itu untuk apa sih bunda oke sini ini untuk menyeimbangkan tepung beras teman-teman kalau tepung beras itu untuk menyeimbangkan ketelanya dan onde-ondenya sudah siap nah kita sisihkan ya kita sisihkan dulu ini tepungnya berikutnya kita menyiapkan adonan ketelanya gula ketela yang sudah saya haluskan saya masukkan ke freezer jadi prepare teman-teman untuk ketelanya satu resep saya beri 175 kemudian ini gulanya satu resep saya beri 125 tambahkan sedikit air lalu kita masak di api sedang setelah gula larut kita matikan api dan tambahkan air nah ini tujuannya agar adonan ketela menjadi hangat ya guys kita beri minyak sedikit ya teman-teman ini untuk awal kali kita beri minyak sedikit kita audasi tapi untuk pertama saja jangan lupa kalau mau meneluarkan atau mencetak di tanah buku itu Hai gotoh bangga 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati